Jadi waktu itu masih hujangan, saya bikin lagu, knock knock, saya masih ingat saya lagi di rumah di lantai 2. Bener-bener bikin lagu itu, bener-bener mati lampu. Tuk, saya turun. Kebawah mati lampu. Di Jepang, orang-orang ada keluar semua. Ada anak kecil, eh mati lampu, ada hantu, ada hantu, ada hantu. Lantai lampu, aduh gelapnya, gelap. Gitu-gitu, masuk semua. Aku, dia, dan mati lampu. Aku, dia, dan mati lampu. Tau-tau keluar mungkin diganti sama Mbak Rita Subiarto kali. Maksudnya kan saya nggak tahu lagu komersial, enggak, mohonnya nggak tahu. Duduk kepanjangan amat. Akhirnya diganti Mbak Rita, mati lampu. Saya harapkan sih, bagi maaf-maaf teman-teman yang di luar sana, kalau mau mengupload atau mau mengunggak, apa ya istilahnya, mau mati lampu lah, ya tolonglah, minim izin. Izin. Setelah izin, ya izin dulu lah. Sangat cemburu. Jujur gitu, jadi kalau ada sesuatu yang aku tidak suka, pasti aku protes gitu loh. Bahkan beliau ini setiap pergi kemanapun, dulu jaman Insane Record, kalau lagi rekaman, bawa BBB. Terus saya samperin gitu. Karena biasanya ada teman nelfon, Jeng, itu suamimu ada cewek gitu. Aku nggak terima gitu. Aku datang. Aduh, kenapa datang di sini? Kemarin saya bikin lagu terakhir yang ikan nerjana, itu istri usul. Dan kepanjangan dong. Karena kan bikin air sorgawi berubah api nelaka. Oh, lagu yang terbaru yang buat itu. Ikan nerjana. Itu besarnya peranan istri itu sebenarnya. Saya udah bilang sebenarnya sama Mas Bambang Makaya. Kapan? Baru ketemu. Kita baru ketemu. Iya, iya, iya. Ketemu aja, Udur. Iya. Jadi pengen nangis deh, jadi ingat Al-Malum. Saya justru mau nanya. Oh, kita doangkan aja. Al-Malum, semoga. Semoga Husnullah timah. Amin. Ya Allah ditepatkan di surganya. Betul, amin, amin. Iya. Oke, kita kelihatan satu lagi tadi. Udah-udah Mas Muji, Mas Eko, Yus Yunus. Terus, lebih jelas, Yus Yunus yang punya rumah. Udah biarin aja. Ntar dulu, Gak lihat dulu, lihat apaan. Ayal, kita makan ntar. Oke, iya. Nunggu kita meleng aja. Yang punya rumahnya meleng, kita makan. Oke. Eh, ini yang saya cari-cari. Ini tuh ngumpet. Apa? Mas Bambang Makayu. Kenapa ngumpet? Bambang Makayu. Lagunya. Apa? Tak Bosan. Tak Bosan. Mati Lampu. Mati Lampu, Rita Sugiharto. Terus. Masih Ada Aku. Masih Ada Aku. Hata dan Surga. Hata dan Surga. Oh, banyak banget lagunya. Kalau dihitung-hitung, makanya kita tanya. Mas Bambang Makayu. Iya. Aduh, Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga, Kak. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya bisa ketemu, tatap muka langsung. Mas Bambang, sejak tahun berapa nyiptain lagu itu? Kalau nyiptainnya sih, mulai belajar-belajar 82 sudah. 82 ya. 82 sudah. Cuma aktifnya 88. 88. Mulai aktif. Lagu yang langsung masuk industri musik nasional atau masuk ke dapur rekaman lah biasanya. Lagu apa? Itu yang menurut saya luar biasa. Begitu masuk langsung buat label, buat jagoan. Zaman itu ada duet Nanang Kosin sama Hedy Diana. Bukan. Diana Yusuf. Diana Yusuf. Alhamdulillah. Kedua, di luar dukaan saya juga, langsung label juga. Yaitu dibawahin oleh Bang Jajah Mirja. Hmm, judul? Sekeping hati yang luka. Sekeping hati yang luka. Itu perjalanan mepas banget. Alhamdulillah. Allah ngasih rezeki lagi. Boom, mati lampu. Wow, mati lampu. Jadi lagu itu, lagu masuk yang ketujuh. Lagu apa? Lagu yang saya masuk, yang ketujuh tadi kan satu, dua label label. Sampai yang kedua ini, Sanneka Syafari juga. Terus lagu yang ketiga atau empat, empat, empat. Dan ketujuh pasti langsung. Boom, alhamdulillah. Oh, iya, iya, iya. Paham, paham. Nah, itu kalau di jumlah total, total ya. Ini udah berapa lagu yang diciptain sama masu-amu? Kurang lebih 400-an. Bikin lagu ya, total ya. Kurang lebih 400-an yang sudah jadi duet istilahnya. Yang sudah pernah dibeli. Betul, betul ya. Dipakai itu. Baik dari yang trending atau yang booming maupun yang tidak ya. Bahkan ada yang belum keluar juga. Itu sekitar 350-an. Padahal duitnya udah habis. Habis, udah jadi anak dua. Bisa, betul. Oke, oke. Tapi memang polanya beda dulu ya, mas Bambang ya. Dulu terus terang, bikin lagu, bisa untuk menghidupin keluarga. Iya, iya. Sampai anak dua. Saya bukan berjaka loh. Anak dua sekarang. Anak dua ya? Oh, sekarang udah gak berjaka lagi? Tak bisa kan ngomong-ngomong, man. Iya, iya, iya. Gak nyangka loh? Iya, makanya kan masih ganteng. Saya pikir, saya pikir loh. Mas Bambang masih jelek. Dari jauh tadi begitu kena mas Bambang, Saya pikir udah punya anak dua. Iya, itu siap ada. Iya, memang. Luar biasa, Alhamdulillah. Yang selama ini hanya namanya aja. Baik di kaset maupun di CD ya. Maupun di video klip yang muncul. Bahkan dulu saya saat siaran di radio itu, Alhamdulillah dilalainya karena kebiasaan, Barangkali saya selalu menyebutkan penciptalan dia. Maka saya tahu nama pencipta lagu B. Makayok, Tapi saya tidak pernah ketemu orangnya. Kalau artis dangdutnya, insya Allah barangkali ya. Kalau yang senior-senior mungkin 90% saya udah sempet wawancara, Saya udah sempet ketemu. Jadi tahu nih pencipta lagunya nih sekarang yang. Mati lampu. Eh bukan. Mati lampu. Mati lampu. Aduh gelapnya. Gelap-gelapan. Apal saya. Ya itu mah mati aku ya. Ayo. Hampir sama. Pokoknya ada matinya lah. Jangan sama mati. Mati beneran. Nah ini sana. Ini ada hubungannya juga. Walaupun saya tadi gak sengaja, Saya bolesetin kadang-kadang. Iya. Sebuah lagu itu, Ini bahkan diakui tadi. Sama siapa? Bang Sandi Sulung. Bang Sandi Sulung. Terinspirasinya contoh. Contoh lagu. Itu Bang Toyibnya dia nih. Bang Toyib. Ternyata dari lagunya ini. Hadadalu. Ya Toyibah. Ya Toyibah. Bang Toyibah. Nah kalau Mas Bambang Makayok sendiri nih. Sebagai mencipta lagu. Dari mana menginspirasinya? Iya. Waktu itu, Sama si Bujangan. Pernah berjangan? Bukan Bujangan. Aku yang kerasa ya kan. Pernah berjadi Bujangan. Dan jadi kerayakan wanita lagi. Luar biasa. Jangan aku dong. Aku cekur nih. Jadi waktu itu masih Bujangan. Saya bikin lagu. Not, not. Saya masih ingat. Saya lagi di rumah di lantai 2. Oh iya. Bener-bener bikin lagu itu. Bunuh bener mati langku. Tuk. Satur nih. Kebawah mati lampu. Oke. Iya, iya, iya. Kebawah. Di depan, orang-orang ada keluar semua. Ada anak kecil. Eh mati lampu. Ganti-anti ada hantu. Ada hantu. Ada hantu. Iya, iya. Ganti-anti ada hantu. Aduh gelapnya gelap. Gitu-gitu. Masuk semua. Iya, iya, iya. Karena masuk, karena saya lagi bikin not-notnya kan. Jangan saya bikin lagi. Ya itulah. Asli bener-bener mati lampu. Dan di lalahnya luar biasa. Sarita Sugiyar atau lagi yang bawain ya. Tapi aslinya bukan hanya mati lampu judulnya. Apa itu judulnya? Nah, ini baru kali ini saya keluarkan. Oh, semantar. Belum pernah keluar. Mulai orang tahu. Iya, penasaran. Jadulnya bukan? Mati lampu. Maksudnya bukan begitu. Panjang judulnya. Oke. Jelasin-jelasin sekarang. Judulnya. Aku, dia, dan mati lampu. Aku, dia, dan mati lampu. Iya, iya, iya. Tahu-tahu keluar mungkin diganti sama Mbak Rita Sugiyarco kali. Iya, iya, iya. Maksudnya kan saya nggak tahu lagu komersial. Nggak, mohonnya nggak tahu dah. Dukul kepanjangan amat. Akhirnya dikantikan warisan, mati lampu. Ini kenapa ada aku, dia, dan mati lampu? Kenapa? Dari mana itu? Ya, itu ceritanya kan begini. Saya bikin untuk wanita. Wanita menunggu pacarnya. Menunggu pacarnya. Iya. Untuk bahwasannya, aku, dia, dan mati lampu. Karena sejarahnya gitu kan. Wah, ceritanya begitu dah. Mengingat pacaran, aku, dia, dan mati lampu. Masa ngapain dia bakal mati lampu? Ayo. Ya, gitu deh. Iya, iya. Terus kalau udah mati lampu, Itu dia. Itu dia, maksudnya. Nggak bisa diperpanjang. Nggak usah, ya? Nggak usah. Bahwa, justru karena mati lampu juga gelap, kan? Nggak kelihatan. Susah diceritain juga, bener. Iya, iya, iya. Itu. Makanya kemarin saya bikin lagu terakhir yang di Tenerjana. Itu istri usul. Dan kepanjangan dong. Karena kan bikin air surgawi berubah anti nelaka. Oh, lagu yang terbaru, Yang buat itu. Iken Erjana. Iken Erjana. Bukan buat, sudah digarap sama Iken Erjana. Tinggal launching promosi. Bukan, udah launching promosi. Oh, sempet launching, udah launching berarti. Saya masih ingat, keluarnya tanggal 28 Februari. 2020. Tahun 2020. Tahun 2020. Baru setengah bulan promosi, Corona dateng. Wah, toh, kuit pelang deh. Ada yang salah. Iya, gimana itu? Iya, tadi judulnya apa? Air surgawi, berubah jadi api neraka. Berubah jadi api neraka. Panjang ya? Bukan soal panjang, panjang apa-apa. Sinetron juga banyak. Nerakanya itu. Nerakanya itu. Nerakanya itu. Aku juga suka. Musiknya juga protes. Aku apalagi. Tuh, kan? Iya. Marah tuh si Kopit tadinya. Oh mau. Pandangan gitu ya? Akhirnya Kopitnya dateng. Ini nih berarti peranannya. Jujur aja. Akhirnya pengen kenal sama suaminya, sama B. Makayok. Sama Mas Bambang Makayok ini. Saya kenal dulu sama istrinya. Dibuka coba helmnya. Buka, buka, buka. Tadi gak di buka? Buka. Terlalu deket. Enggak, ayo buka. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pernah ngeliat juga kali. Iya, ini teknik ya. Oke, Kak. Ketemu lagi kita di sini. Iya. Itu sempat itu. Sebelum saya nanya yang lain, sempat komentar memang. Soal apa tuh tadi lagunya Ige Nurjana. Iya. Air sergawi berupa api neraka. Jadi waktu pada saat tepokal itu, kan kami hadir ya, sama Almarhum juga ya, sama Mas Ali gitu. Seperti ini, kenapa sih judul lagu itu dijadiin neraka gitu loh. Neraka tuh doa, gak boleh ya. Gak ada komersilnya kalau gak pakai neraka. Aduh, singkat banget kalau sebenarnya air sergawi aja. Terus kata Mas Hendrano. Iya, saya juga setuju. Kepanjangan air sergawi. Ada sergawi. Iya, iya, iya. Tapi tetap berapa-apa gak, gak ada komersinya. Jadi lagu itu harus punya makna. Jadi air sergawi terakhirnya endingnya itu ada neraka. Tapi kan itu kan bencana. Benarkah? Baru keluar satu bulan, datanglah korona. Meninggal pula. Bener itu doa istri itu katanya, itu dikobol gitu ya. Cepat dikobol sama aku. Mas Makayo gak dengerin aku sih. Iya. Jadi bener begitu besarnya peranan istri itu sebenarnya. Saya udah bilang sebenarnya sama Mas Bambang Makayo. Kapan, baru ketemu? Baru ketemu. Iya, iya, iya. Tahu aja bener. Iya. Jadi pengen nangis deh. Jadi ingat Almarhum. Saya justru mau nanya. Oh kita doakan aja. Iya, Almarhum. Semoga. Semoga Husnullah timah. Amin. Ya Allah ditepatkan di surga. Betul, amin, amin. Iya. Apakah? Punya suami pencipta lagu musisi dangdut. Iya. Ini kan sangat kental banget dengan yang bening-bening. Oh sangat. Iya. Sangat kental dengan yang bening-bening. Misalnya cilok. Kan gitu Mas. Sering. Enggak lah. Dulu-dulu begitu. Sama artis-artis lah. Maaf. Sama artis-artis. Iya. Ini bagaimana cara menyikapinya sampai memang Teng Widani gak pencemburu atau memang sangat mengerti peranan suami atau gimana? Ayo coba. Pertanyaannya kayaknya sih. Gini dijawab gak ya? Aku tuh sebenarnya malu deh. Gak usah malu-malu. Gini tuh lho orangnya. Intinya gini lho kak. Aku tuh sangat pencemburu. Sangat cemburu. Jujur gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang aku tidak suka, pasti aku protes gitu loh. Bahkan beliau ini setiap pergi kemanapun. Dulu jaman insane record. Kalau lagi rekaman, bawa BBB. Terus saya samperin gitu. Karena biasanya ada temen telepon. Jeng, itu suamimu ada cewek gitu. Aku gak terima gitu. Aku datang. Aduh, kenapa datang disini? Ingat lu. Jadi itu perjalanannya dengan waktu. Dengan usia sekarang ini. Sudah sekian puluh tahun berumah tangga. Alhamdulillah, sepertinya dulu cemburu. Sekarang cemburu dikit. Tinggal dikit aja. Tinggal dikit. Tapi masih ada berarti. Masih ada. Masih ada. Apalagi gini, Kang. Kami insya Allah tanggal 1. Gak apa-apa ngomongin. Satu apa? Satu Juni. Insya Allah gitu. Juli. Juli ya? Enggak dong kita. Oh iya Juli. Juli ya pernikahan kami yang ke-30. Ke-30? Subhanallah, alhamdulillah. Perjualan baga luar biasa. Luar biasa. Mas Bambang Makayok umurnya baru 42 tahun. Berarti waktu itu. 30 tahun. Aku lebih muda deh. Lebih muda tua. Pusing deh. Oke. Tapi kalau Tehwida ini. Saya sih udah dapet bocoran soalnya. Tehwida ini juga kan penyanyi. Walaupun penyanyi kosidah. Iya kan? Penyanyi kosidah. Kenapa waktu 10 tahun yang lalu. Masih fresh-freshnya. Enggak minta dibikinin lagu yang punya nilai komersil gitu. Kenapa? Teman-teman pulang kali ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sambil berlalu. Sebenarnya banyak. Mas aku ngomong juga nih. Mas Eko aku ngomong. Enggak jadi malu. Kapan sih? Enggak maksudnya gini. Mas Makayok tau. Tau saya lah ya. Kekurangan saya di Malang juga. Beliau tau gitu. Jadi intinya. Saya enggak tau juga. Saya pernah ngomong mas. Aku mau nyanyi dong. Satu lagu gitu. Nanti sabar ya sayang ya. Oh gitu ya. Dan enggak tau. Kenapa? Kenapa? Mas Eko nanti kita bareng pulangnya mau. Enggak apa-apa? Enggak bareng. Ya kayak gitu. Jadi entahlah. Suamiku begitu. Cakep belum. Terus? Jadi enggak mau bikinin sama sekali. Enggak mau. Sampai sekarang ini. Sampai saat ini. Sampai. Akhirnya saya bikin lagu sendiri. Oh. Enggak mau nyitain bikinin lagu gitu. Yang komersilnya bagus. Enggak tau. Keterlaluan suami itu bener ya. Jadi ngambang aku. Pastinya jahat-jahat. Aku ngambang aja. Sementara itu lagunya mati lampu. Pernah. Tarosan ini. Terakhir kemarin ada lagi tuh. Dasyatnya. Dinyanyi sama Desi Kuseendang. Wah tuh. Yang sampai begitu tuh. Iya, iya. Desi Kuseendang. Istrinya sendiri enggak mau bikinin lagu. Keterlaluan suaminya ini. Mas Bambang. Kita tanya ke Mas Bambang. Ini nih bikin komedian. Istri penyanyi. Astaga. Takut dikerayak orang. Takut dikerayak orang. Iya. Tadamun tuh dikerayak. Direbut. Iya, iya, iya. Tapi intinya bahwa. Bahwa saya tahulah. Prinsip Mas Bambang ini sama kayaknya dengan saya. Biarkanlah suami yang mencari pundi-pundi harta. Iya. Untuk membahagiakan istri tercinta. Iya. Iya, seperti harta dan syurga. Nah, itu. Ini saya bikinin lagu. Iya. Istri aja diem di rumah aja ya. Iya. Iya. Oh, itu. Tentang aku sakit hati banget tuh. Atau jangan-jangan memang ada yang lain yang dibikinin. Nah. Yang dibikinin ya yang penyanyi-penyanyi itu. Iya, maksudnya itu penyanyi-penyanyi. Iya. Tapi yang jelas profesional. Iya. Bahwa menciptakan lagu ya disesuaikan. Barangkali gitu ya. Iya. Oke. Sebentar, sebentar. Apa tuh? Bukalah sih, sayang. Dari orang pernah tahu itu wajah masih seperti ini. Luuuuuhh. Luuuuhh. Iya bener. Ada kayak lalat di sini. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya. Dia seperti saudaraku, kakakku, temanku. Pokoknya Mas Maka itu buat aku tuh udah deh. Makanya aku tokoh banget. Ini kayak lalat yang kira dikeroyok. Cewek-cewek kayak lalat ini. Waduh. Iya, iya, iya. Tapi luar biasa Alhamdulillah. Bersama Maka. Ayo, saya akhirnya bisa ketemu. Kenal, sehat. Ini rasang maestro. Termasuk yang menciptakan lagunya Khalid Karim. Yang sampai sekarang abadi. Masih ada aku yang mencintai. Asli. Gitu ya? Iya. Oke, itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sehat terus ya. Amin. Oke, saya yang terakhir aja. Harapan ini untuk para pencinta, penggiat musik ya. Yang kadang-kadang misalnya lagu Mas Bambang dinyanyiin tanpa izin Mas Bambang. Baik yang cover atau apa. Komentar dari Mas Bambang. Iya, itu loh. Ada, kalau saya mau nyebutin, ada beberapa orang yang suka soal ambil-ambil-ambil tanpa izin, tanpa ini. Aduh, bingung saya. Ya, saya harapkan sih bagi, maaf-maaf teman-teman yang di luar sana, kalau mau mengupload atau mau mengunggak, apa ya istilahnya, mau mati lagu lah. Tolonglah, minim izin. Iya, iya. Izin. Setelah itu, ya izin dululah. Ada istilahnya bahasa-bahasa masuk rumah orang, gak? Assalamualaikum, gak? Izinnya Mas Bambang Makayok? Iya. Dua jempol. Apalagi kalau dua jempol dikini-kini. Iya, iya. Lu mantap, coi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Tempidah, makasih. Iya, iya, sama-sama, kakak. Terima kasih. Yang utama adalah terima kasih kepada ini, yang punya hajat, yang punya rumah. Tapi kita jangan pamit dulu belum menghabisin makanannya. Yang utama adalah terima kasih, yang punya hajat, 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 yang punya ha